Ini dari film Buya Hamka, Buya Hamka volume pertama dan sekarang ini Buya Hamka volume kedua dengan judul Hamka dan Sidira. Kalau yang volume pertama itu bercerita tentang sebelum kemerdekaan, jadi sepak terjang Hamka ketika berorganisasi, ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya Soekarno, ketika mulai rumah tangga, ketika mulai menjadi seorang penulis, penulis novel dan sebagainya, itu kita ceritakan di volume pertama, sekaligus memperkenalkan siapa sih sebetulnya Buya Hamka. Karena banyak dari kita sekarang hanya tahu karya-karyanya tapi tidak tahu itu penulisnya siapa. Tenggelamnya kawal Padruik, sudah ada di film, sudah banyak di quotes-quotesnya bertubar di mana-mana, tapi banyak dari kita itu tidak tahu sebetulnya karyanya siapa sih. Teman-teman tahunya ini karya superdarahnya, bukan, ini adalah karya seorang ulama besar yaitu Buya Hamka. Nah di volume kedua ini, kita menggantarkan lebih luas lagi tentang sepak terjangga seorang Hamka. Ketika pasca kemerdekaan, Indonesia itu tidak baik-baik saja. Semua orang berjuang, mau dari benar-benar tentara, pemimpin-pemimpinnya, Bung Karno, Atta, dan sebagainya, termasuk para ulama-ulamanya, yaitu Hamka salah satunya. Dan Hamka ini bergerilia di daerah Sumatera, karena apa? Karena ketika pasca kemerdekaan itu, Indonesia bukannya bersatu tapi malah pecah, malah saling, saling, apa namanya, punya agenda masing-masing. Nah Hamka di sini berjuang untuk menyatukan kembali semangat persatuan itu untuk menuju Indonesia yang sebenarnya, gitu. Dan dari volume kedua ini, kita juga mengetukkan perjuangan seorang Hamka itu bisa sehebat itu, bisa setegak itu, bisa berdakwah luar biasa, maupun dari cerama, dari buku-bukunya. Itu ada satu sosok yang sangat penting, yaitu istrinya. Sering sekali, gitu, ketika sebuah film biopik itu menceritakan tokoh utamanya aja, hero-nya adalah si pahlawannya itu, yaitu sosok, sebuah angkanya aja. Tapi di trilogi ini, kita menggambarkan bahwa seorang suami, seorang bapak, seorang pejuang itu tidak akan bisa berditegak tanpa adanya support system yang bagus, yaitu keluarganya, terutama istrinya. Nah, kita mau menceritakan, menceritakan part demi part hubungan antara Hamka dan setirah. Termasuk ada part-part yang seperti teman-teman tanyakan tentang hubungan Hamka dengan Soekarno, sahabatnya, perseteruannya, ada isu-isu politiknya, gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana Hamka ini bisa menularkan ahlak yang baik, bukan hanya untuk kita sebagai muslim, gitu. Karena Hamka ini, ulama yang bisa diterima cerama-ceramanya, dakwahnya itu bukan hanya sesama muslim, tapi juga berdua muslim itu masih bisa, gitu, menerima dakwah yang mereka. Namun, kita menggambarkan Hamka dan si terahmi ini sebuah film yang menyebarkan kedamaian, alamnya, alam prokarima yang baik, gitu. Jadi, bukan memanfaatkan apapun, apalagi situasi politik sepertinya. Itu berapa lama sih part-inanya, kan? Itu berapa lama sih, untuk menjalaminya, dan juga kesulitan ini? Ini syutingnya udah lama sekali, gitu. Kesiapannya kurang lebih 2-3 bulan, karena harus, apa namanya, harus berdalam bahasa Madang juga, ada bahasa Arab juga, referensi tentang Buya Hamka itu banyak sekali, tapi footage tentang Buya Hamka itu cuma ada ketika dia cerama. Jadi, saya nggak tahu gimana cara Hamka sehari-hari terhadap keluarga, istri, maupun lawan-lawan politiknya, gitu. Jadi, saya baca lagi buku-bukunya, nah, kalau di buku-bukunya terlihat tuh, ketika Hamka muda, tulisan-tulisannya masih sangat, masih sangat, apa ya, tajam. Bukan ketika dia tua, nggak tajam, tapi berapi-api, gitu. Begitu mereka, berkata Hamka sudah mulai usia senja, Hamka sudah mulai dengan dan keaduan-keaduan yang sejuk. Saya menarik kesimpulan bahwa Hamka muda itu sangat berapi-api, apalagi ketika dia bergerilia, nanti kita lihat di, apa namanya, di volume kedua ini, terus ketika dia masuk ke keluarga, dan ketika dia masuk ke sias senja, mendirikan MUI, mendirikan Al-Azhar, Masjid Al-Azhar, gitu. Tidak sekali bahwa, seperti ilmu padi, gitu, bahwa semakin berilmu, semakin berundung, dan semakin beruntungan. Mas, secara... yang terlalu mendukai adegan yang mungkin paling mengeras emosi. Masih, masih. Saya masih ingat banget. Yang paling mengeras emosi sebetulnya, saya lupa di beberapa titik, tapi adegan-adegan di penjara itu cukup mengeras emosi, karena bukan masalah persisat turuannya, tapi gimana caranya Hamka itu melawan dirinya sendiri. Hamka melawan dirinya sebagai manusia, tapi dia harus tetap ikhlas, dia harus ikhtiar, berjuang, dan terutama ketika, ya, dia seorang diri dalam penjara, sementara keluarganya di rumah, gitu, harus menerima dampak dari perjuangannya dia. Jadi psikologisnya itu yang saya rasa mudah-mudahan di film kedua ini bisa-bisa melihat semua. Berarti dari sudut para pemain, secara drama lebih berat yang kedua ini, atau seperti apa, Mas? Ya, kalau yang dramanya memang kedua ini lebih banyak, porsi namanya lebih banyak. Karena yang pertama itu memang kita cukup memperkenalkan, ini loh Hamka, Hamka itu seorang jurnalis, seperti teman-teman semua, yang berjuang, bukan mengangkat senjata, tapi berjuang lewat tulisan-tulisannya dia, untuk mengkritik pemerintahan kolonial, mengkritik pemerintahan Jepang, gitu, bahkan di fitnah sana sini atas perjuangan dia. Dan akhirnya Indonesia bisa merdeka, gitu. Tapi setelah Indonesia merdeka, ternyata ada drama baru lagi, gitu. Ada drama baru lagi, diperpolitikan, di situasi nasional, ada drama baru lagi, termasuk drama-drama dalam rumah tangganya. Jadi saya rasa di film keduanya ini, akan menjadi film yang luar biasa, dan bisa ditonton lebih luas lagi, karena terutama buat teman-teman, teman-teman, atau istri-istri, atau perempuan-perempuan, pasti akan merasa senang banget di volume di, di mana namanya di volume kedua ini. Karena bagaimana seorang Hamka, meninggikan posisi wanita, gitu, yang pada saat itu, yang berjuang adalah, yang di depan adalah, selalu laki-laki. Yang bisa berceramah itu, hanya laki-laki, gitu. Yang boleh dilihat sekembar itu, hanya laki-laki. Di sini Hamka menterbalikan semua bahwa, Allah menciptakan manusia, itu laki-laki dan perumahan itu, memang itu bersama-sama. Mas Firul. Mas Firul. Mas Firul sadari, kita mainin sebagai Hamka, atau sebelumnya memang udah tau, kalau perempuan adalah sosok, dari barang-barang. Jadi ketika saya, apa namanya, masuk ke dalam film ini, saya kan baca bukunya dulu, pertama kali itu bukunya Alakul Karima. Nah, makanya film ini, apa namanya, dibuat bukan untuk, menceritakan hanya love story, bukan hanya menceritakan tentang politik, bukan agama, tapi tentang ahlak, gitu. Ahlak itu bukan ahlak, sesama muslim aja, tapi semua ahlak, gitu. Nah, salah satu buku yang saya baca, itu tentang perempuan, bagaimana Hamka memandang perempuan, dalam Islam, maupun di luar itu. Dan buat saya itu luar biasa sekali, gitu. Kalau saya baca, saya sampai merinding, membuat pemikiran seorang Hamka tentang perempuan itu luar biasa banget. Kita keluarkan cuplikan-cuplikan film Hamka di volume satu pun sudah mulai kelihatan, gitu, ketika Hamka, apa namanya, berbicara tentang poligami, tentang keadilan, dalam rumah tangga, tentang bagaimana membangun sebuah rumah tangga, gitu. Nah, di volume kedua ini, apa yang disampaikan Hamka di volume pertama itu, itulah yang diterapkan di volume kedua ini. Jadinya, ketika yang pertama, Hamka banyak mengajarkan secara verbal, yang keduanya, Hamka, meng, apa namanya, mengekspresikan itu lewat perbuatan-perbuatan. Jadi memang, untuk mengatakan kali, mungkin dari, ini kan banyak membahas laku, ada yang sampai diserahkan dalam kegidikan sehari, juga, ngasih dengan nilai-nilai yang diambil. Ya, pasti sih. Apa namanya, ya, semua, setiap rumah tangga itu, tidak ada yang ADR. Tidak ada yang ADR, yang ini lebih, lebih, setiap rumah tangga punya ceritanya masing-masing. Dan Hamka pun dengan sitirah Hamka punya ceritanya masing-masing. Mungkin, enggak semua, kondisi yang Hamka dan sitirah Hamka itu, yang cocok dengan masa kita. Sekarang, kita sudah zaman modern, Hamka masih zaman perjuangan. Tapi, paling tidak, bagaimana cara, menselaraskan antara idealis kita semua, sebagai seorang pejuang, kan Bapak juga seorang pejuang, teman-teman semua juga, juga pejuang untuk keluarga masing-masing, mencari nabkah, datang ke sini itu sebagai ibadah, sebagai jihadnya. Bagaimana, menselaraskan itu dengan, dengan realistis yang ada, dengan keluarga, dengan keluarga yang ada di sana. Paling nggak, itu sih yang saya ambil lewat teman-teman. Oke. Yang mana bisa diterima semuanya, teman-teman. Jangan lupa, tanggal 21 Desember 2023, film Hamka dan Sitiraan, bisa kita nikmatin semua di Biasa. Oke, Terima kasih.